Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun Salam sehat buat semuanya, para petani semuanya Saudara-saudara sekalian Nah disini saya ingin mencontohkan Cara tanam ya Untuk lokasi yang datarannya rendah Tempat saya ini 5 mdpl Terdekat banget sama laut Lokasi saya itu di Muara Gadimas, Labuan Maringgai Lampung Timur Lampung ya, tanah saya seperti ini teman-teman Seperti ini Tanahnya lempung, perawa ya Terus kemudian becek Bagaimana caranya untuk Menanamnya Saya berikan contohnya teman-teman ya Nah caranya teman-teman semuanya untuk Menanam Di tanah yang becek seperti ini Yang perlu kalian siapkan Itu Yang jelas Sekampadi ya Terus kemudian tanah Kapur dolomit Serta Pencegah Hama Saya memakai disini Puradan ya Ini obatnya Nah terus Kalau setai ayam Bercampur dengan sekam Terus kemudian dicampurkan dengan Puradan Ya Teman-teman Lalu kita lakukan adalah Memblokade Terlebih dahulu Dengan batang-batang pisang Seperti ini nih Memblokade Supaya tanahnya Tidak turun Kemudian ada Air Ketika pas airnya naik Itu tujuannya untuk Tidak Membanjiri Pohon alpukatnya ya Ini saya Blokade Seperti ini Disini kan ada Aliran Kalinya ya Nah Tanah yang di bawahnya Itu kan becek ya teman-teman semua Ini kita kasih puradan Disini menggunakan Puradan itu 2 sendok Ya Bisa juga 1 sendok Kenapa saya menggunakannya 2 sendok Karena saya rasa disini Banyak sekali hamanya nantinya Kemudian Saya ambil Kapur dolomit Saya campur di bawahnya Tujuannya untuk apa Tujuannya untuk Menstabilkan pH Tanah yang ada di bawah Seperti itu Saya ambil lah Sekampadinya Lalu Saya campur dengan tanah Saya aduk terlebih dahulu Saya kasih lagi di atasnya Dengan kapur dolomit Saya aduk rata lagi Saya campur lagi puradan Totalnya 4 sendok puradan Ya teman-teman Kemudian setelah semuanya tercampur Maka kita taruh Atau kita tanamkan Alpukatnya Alpukat jenis apa ini Jenisnya Markus ya teman-teman Karena Markus Daunnya lebar ya Dan saya tanamnya Tidak tinggi-tinggi Teman-teman semua Jadi saya tanamnya Cuman Kurang lebih seginilah Jadi agak masuk sedikit Gitu ya Tujuannya untuk apa Supaya dia Kalau disini banjir Itu airnya Tidak sampai ke atas Karena kalau misalnya Ini dia Becek Bisa Kemungkinan terkena jamur Penyakit jamur Atau hama yang lainnya Memang harus Sedikit ekstra ya teman-teman Untuk Melakukan penanaman Alpukat yang ada Di dataran rendah Kemudian becek Seperti ini Bekas sawah ya Teman-teman semua Setelah semua tercampur rata Jangan lupa di atasnya Kita kasih lagi Kita kasih lagi Kapur Dolomit Untuk tujuannya Menstabilkan pH Yang ada di atasnya Saya pun disini Berdasarkan Menonton video Yang ada di Youtube Kemudian saya tanya-tanya Dengan petani Yang ada di sekitar Gimana caranya Untuk menanam Alpukat Di tanah yang becek Atau tanah lempung Seperti ini Ada dua contoh Ada Di sebelah tanah juga Itu sama juga Di alpukat Sebelumnya juga Sama cara tanamnya Seperti itu Dan nanti Saya akan Upload Perkembangan selanjutnya Terima kasih Ya teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh